Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sudah menyaksikan live terkait update kondisi Ibu Kota Negara atau IKA Nusantara jelang hari ulang tahun di publik Indonesia bersama saya, Sandi Juwanita. Kita ketahui bahwa Ibu Kota Negara atau IKA Nusantara ini masih terus bersolek menjelang hari ulang tahun ke-79 RE. Sejumlah kegiatan untuk mempersiapkan hari kemerdekaan tanah air tersebut telah dilakukan. Salah satunya, yakni geladi bersih upacara 17 Agustus. Selanjutnya, untuk informasi lebih lengkap terkait situasi terkini di IKA Nusantara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribunews.com, yakni Krishna Sumargo. Halo rekan Krishna. Halo rekan Sandi, selamat siang. Selamat siang. Aduh, ini sudah hamin dua ya di IKN jelang HUT RI? Iya, betul. Dua hari lagi. Bagaimana ini? Kira-kira tadi kan sudah di-spoiler juga sebelumnya bahwa ada geladi bersih juga ya. Kira-kira geladi bersih upacara ke-79 RE ini, apakah ada mungkin kendala atau berjalan lancar-lancar saja? Ya, baik. Terima kasih Sandi di studio dan tribuner serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saya kembali melaporkan dari Ibu Kota Negara di Kota Nusantara. Dan saya saat ini berada, persisnya ada di pojok sisi kiri atau kalau di sini sisi timur, yaitu di ruas Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Nah, di belakang saya mungkin bisa dilihat postur dari Istana Garuda yang bentuknya menjulang itu. Jadi hitam menjulang seperti itu. Nah, saya ada di sisi kirinya. Nah, benar baru saja juga diselesaikan geladi. Saya belum tahu mungkin ini masih geladi kotor karena masih ada satu hari lagi besok, tanggal 16. Tetapi geladi yang dilakukan hari ini sudah seperti pelaksanaan upacara. Jadi semua peserta mengenakan seragam sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pas pampres menggunakan baju kebesaran mereka, atasan merah, bawahnya putih. Kemudian juga pasukan pengibar bendera juga mengenakan seragam khas mereka. Dan geladinya dilakukan seperti prosesi yang sesungguhnya. Sudah menggunakan latihan sesungguhnya. Cuma yang saya belum tahu apakah ini real time sesuai dengan waktu yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2024 nanti atau baru simulasi waktu saja. Tetapi dari yang kita monitor, pelaksanaan dan urutan acaranya sudah seperti upacara sesungguhnya. Jadi tim Aubadha ada, kemudian tim musik, kemudian lagu-lagu yang dikumandangkan itu juga sama. Persis seperti itu. Tetapi memang tidak ada prosesi pengibaran atau latihan pengibaran bendera merah putih. Karena yang kita lihat di tiang bendera utama di lapangan seremoni adalah bendera berwarna bukan merah putih. Warnanya hijau dan ada kuning dan ada simbol di tengahnya itu. Jadi tidak menggunakan bendera sesungguhnya. Nah, dari informasi yang kami dapatkan dari arena, karena kebetulan kita tidak atau belum boleh mengikuti geladi itu, karena aksesnya memang sangat terbatas, sudah ada pengamanan ketat di semua sisi. Pojok istana ini sudah dijaga ketat dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh melintas dan masuk ke sekitaran arena lapangan upacara. Tetapi informasi yang kita dapatkan berlangsung lancar. Di tengah cuaca yang cukup bersahabat. Kalau boleh dibilang ini karena berawan di sini, kemudian cuacanya cukup sejuk, bahkan sempat ada gerimis tipis-tipis saja. Tidak hujan tetapi hanya gerimis. Kemudian sekarang posisinya pada saat saya melaporkan ini, cuacanya redup, tidak ada gerimis. Dan ya Alhamdulillah ini cukup cerah dan kondusif untuk dilangsungkan beberapa kegiatan. Dan geladi ini juga dilakukan tidak hanya sekali ini, nanti sore juga ada geladi. Tetapi bukan geladi pengibaran bendera, ada geladi kesenian untuk mengisi kegiatan-kegiatan dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik ini. Demikian, Sandi, sementara. Baik. Lantas, ini kan sudah hamil dua upacara HUT ke-79 RI juga. Nah, kira-kira apakah mungkin sudah ada tamu yang datang dan menginap di Hotel IKN? Karena kan mengingat juga perjalanan juga butuh waktu, persiapan juga. Namun kan juga pembangunan di tengah pembangunan yang masih terus berjalannya. Apakah sudah ada kira-kira yang mencoba menginap? Begitu, Rekan Krisna? Iya. Baik. Hari ini, Sandi, ini kan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, dan para pejabat utama Kabinet Republik Indonesia kan berkegiatan di Jakarta ya. Dan kebetulan hari ini juga ada hari pramuka. Barangkali Presiden juga menghadiri peringatan itu di sana. Sehingga praktis memang di IKN ini tidak terlampau banyak pejabat utama. Pejabat utama negara tidak terlampau banyak. Hanya kita memang lihat ada beberapa rombongan BPI, kita tidak tahu siapa di dalamnya. Mendapatkan pengawalan yang lumayan ya. Bukan pengawalan penuh, tapi ada akses-akses yang terlihat berbeda dengan rombongan-rombongan biasa. Dan yang menariknya mulai hari ini, itu di seputaran Istana Nusantara ini, terutama di Jalan Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan Barat, kemudian di deket Taman Kesumabangsa, jaraknya kira-kira mungkin sekitar 2 km dari sini, itu sudah begitu banyak ada kendaraan besar, base-base besar yang disiapkan dan itu adalah kendaraan-kendaraan yang disiapkan untuk mendukung kegiatan di sini. Kita belum tahu apakah ini nanti kendaraan-kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut para tamu undangan, dari sini maupun dari balik papan atau dari tempat-tempat lain, masuk ke IKN atau tidak. Tetapi kendaraan itu semuanya ada terparkir di sini dan kita melihat sangat banyak termasuk ada sejumlah kendaraan atau base listrik yang kemungkinan akan digunakan untuk angkutan di kawasan IKN ini saja. Misalnya dari sekitaran Istana kemudian mungkin ke hotel yang ada di IKN ini. Sementara informasinya, hotel yang ada tersedia di IKN ini kan jumlahnya sangat terbatas. Kita mendengar hanya satu hotel Nusantara itu yang dioperasikan, selebihnya memang belum ada dan ada beberapa di luar kawasan ini yang terdapat hotel-hotel kecil, guest house, homestay dan lain sebagainya yang juga penuh digunakan oleh mungkin tamu undangan atau tim-tim pendukung yang akan nantinya akan hadir di kota Nusantara ini. Demikian Sandi. Baik, Rakan Krishna. Ini kan kalau dilihat juga di layar kaca ya, ini juga di jalan-jalan ini memang sangat disibukan juga. Ini juga beberapa terlihat baik kendaraan entah itu VVIP maupun ada juga beberapa kendaraan proyek yang juga masih berlalu-lalang. Namun nantinya kan juga pembangunan akan terus berjalan meskipun dalam pelaksanaan upacara dikabarkan akan terus tetap berjalan pembangunan tersebutnya. Adakah mungkin cerita menarik dari pekerja atau mungkin imbauan khusus selama nanti upacara juga berlangsung? Sejauh ini seperti apa? Ya baik. Memang sampai hari ini dan siang ini kita bisa menyaksikan secara langsung di sini. Pekerjaan atau pelaksanaan proyek masih berlangsung hampir seperti biasa. Termasuk bisa kita lihat di depan lapangan upacara ini ada sejumlah pekerja yang melakukan mungkin finishing-finishing ya. Finishing-finishing akhir. Di sisi kiri, di sisi kanan, di seberang jalan itu juga masih ada pekerja-pekerja yang menyelesaikan dan merapikan. Ya tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan besar itu hanya dilakukan di proyek-proyek yang agak jauh dari istana ini. Ya karena mungkin tidak terlampau mengganggu. Tetapi untuk angkutan-angkutan pendukung proyek misalnya truk-truk besar itu memang sudah tidak ada lagi yang keluar masuk di arena ini. Jadi praktis memang akses keluar masuk di sini hanya ada kendaraan-kendaraan kecil. Kalaupun misalnya ada truk itu tidak bermuatan besar. Ya ini sudah berlangsung kira-kira sejak tanggal 15 yang kemarin. Ini sudah ada pengurangan volume dan trafik lalu lintas untuk kendaraan proyek besar. Nah jadi sampai hari ini dan mungkin kita tidak tahu apakah besok juga mungkin masih ada pekerja-pekerja proyek. Seperti di belakang saya ini juga ada yang sedang finishing persis di sisi kiri kawasan istana. Di sebelah jalan sumbu kebangsaan timur itu masih melakukan penyelesaian karena memang masih cukup berantakan. Ya tetapi sudah bisa dilintasi dan sudah bisa untuk apa namanya arena untuk parkir kendaraan. Atau kita misalnya seperti saya berdiri di sini itu ada juga orang-orang yang kemudian datang ke sini foto-foto dan lain sebagainya. Ya itu kira-kira ya kalau cerita soal pengalaman pekerja ya pasti banyak seribu satu kisah para pekerja yang dikirim ke IKN ini. Jadi satu kisah yang mungkin menarik ya ini karena di sini itu memang sama sekali tidak ada fasilitas hiburan. Ya sama sekali ya tidak ada apa misalnya bioskop kah atau mall atau apa kan tidak ada sama sekali. Jadi ya hiburannya mereka paling nonton Youtube gitu ya TikTokan atau main Mobile Legends kayak gitu-gitu aja. Ya nongkrong, ngopi kayak gitu aja dan ini memang di tengah hutan ya jadi sangat minim hiburan. Dan itu mungkin obat yang dipakai oleh para pekerja yang mungkin sedang tidak bekerja atau beristirah dan mereka biasanya kumpul-kumpul di mes atau ada namanya beberapa spot bunian pekerja konstruksi. Nah di situ ada kantin, ada televisi, ada fasilitas internet yang cukup kenceng gitu. Jadi hiburannya ya gitu-gitu aja. Mereka mau keluar dari arena sini juga tidak mungkin juga selain jauh juga mau kemana. Termasuk saya juga tidak ada hiburan kecuali lihat-lihat proyek aja di sini. Begitu Sandi. Baik, tiba-tiba menjadi anak alam ya rekan Krishna. Iya, iya, iya. Oke, nah ngomongin soal itu ini juga, ini kan rekan Krishna juga sudah beberapa hari di IKN ya. Sudah berapa hari ini? Sudah sekitar berapa hari? Sudah tiga hari, ya tiga hari ada di sini. Jadi baik merasakan suka dan duka, semoga banyak sukanya ya. Baik pagi, siang, kemalam lagi, dan pagi lagi. Bagaimana ini suasana sendiri? Mulai dari pergantian waktu juga, terus dan minim mungkin masih minim fasilitas itu pasti ya. Karena masih pembangunan dan jauh kemana-mana. Namun sejauh ini tadi selain juga mungkin udaranya sejuk. Tapi apakah juga udara di sana memang tidak ada gangguan mungkin pernafasan dari debu-debu proyek? Atau bagaimana sudah dimaksudkan seperti itu? Silahkan. Iya, oke. Baik. Kalau kondisi, ya namanya proyek ya, namanya proyek dan apalagi ini proyek, apa, mega proyek lah. Karena proyeknya besar di area yang sangat ruas dan kemudian jenis, mungkin jenis tanahnya juga agak berbeda. Sehingga problem-problem seperti debu yang beterbangan, kemudian berlumpur kalau terjadi hujan dan sebagainya itu ya makanan sehari-hari di sini. Jadi kalau di sini itu sudah tidak heran kalau ada kendaraan warna hitam, ya mobil misalnya gitu, kemudian berubah jadi abu-abu penuh selimut dengan debu dan lumpur itu ya biasa saja di sini. Sampai tidak kelihatan. Saya kadang-kadang suka lihat ini kendaraan apa gitu ya, apa, Avanza Innova atau Xenia atau apa. Kadang-kadang suka, apa, tidak terlihat anunya itu, apa namanya, merek sama jenisnya itu. Saking apa, saking tebalnya debu maupun lumpur yang menyelimuti tubuh kendaraan itu. Nah selebihnya ya, ya mungkin pain-pain aja sih, hanya efeknya memang kalau terlalu sering ya menghirup udara yang berdebu ya pasti kepernapasan ya. Tapi kemarin menarik juga, kemarin di HPK atau Hunian Pekerja Konstruksi itu ada layanan pemeriksaan medis dari BPJS gitu ya. Jadi terbuka untuk semua siapa saja, mungkin yang kondisinya kurang bagus dan lain sebagainya, merasa kurang fit, periksa di situ, tekanan darah, mungkin gula darah juga tampaknya ada dan lain sebagainya. Sehingga fasilitas mendukung memang untuk kesehatan ya, untuk kesehatan lumayan lah gitu ya. Tapi kita tidak bisa menghindar ketika melihat dari dekat proyek satu dengan yang lain itu kalau berhadapan dengan debu itu tidak bisa menghindar. Jadi itu kondisinya. Paling kita mengurangi dengan menggunakan masker atau penutup hidung ya. Sementara itu, Sandi. Baik, rekan Krishna. Jadi artinya kita harus tetap antisipasi ya, jika memang berhubung ke sana atau berkesempatan ke sana dan semoga kita yang di sini juga bisa menyusul rekan Krishna ke sana. Baik, terima kasih rekan Krishna Semargo, jurnalistribunews.com dan selamat kembali bertugas. Baik, terima kasih Sandi. Selamat siang tribuner dan pemeriksa kembali ke studio. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama saudara terkait situasi di IKN baik pada malam hari maupun siang hari serta kesibukan para pekerja IKN yang terus berlanjut. Jelang upacara hari ulang tahun ke-79 RI. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di perempatan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan di belakang saya bisa dilihat adalah Istana Garuda. Di malam hari, saat ini pukul 21.00, lebih 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, sudah cukup malam dan ini kita bisa menyaksikan di sekitar area sini para pekerja sudah bergerak menuju ke mes pekerja untuk istirahat. Tetapi sebagian masih berlangsung pekerjaan di sejumlah proyek termasuk di unit-unit Kementerian Utama atau Kemenko, Kementerian Koordinator. Bangunan-bangunan itu sedang dikerjakan terus dan penerangan juga cukup lumayan. Dan seperti di Istana Garuda itu, di belakang bisa dilihat di malam hari bertabur dengan cahaya. Jadi tidak seperti kalau siang, kita hanya melihat struktur baja atau baja tahan karat yang dibikin oleh Nyoman Warta sebagai simbol dari burung Garuda. Di malam hari tampak lebih atraktif. Dan itu di belakang Istana Garuda itu kalau di malam hari tampak sangat atraktif, dilihat dari dekat juga sama, dilihat dari jauh, di ketinggian akan jauh lebih indah lagi di malam hari. Nah, di bagian depan Istana Presiden ini yang akan dilakukan, yang akan dilangsungkan upaca peringatan 17 Agustus 2024 nanti, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di jalan, di depan plasa seremoni ini sedang ada persiapan-persiapan pendirian tenda dan lain sebagainya, panggung dan lain sebagainya, yang akan digunakan untuk kabarnya kirap pada tanggal 16 Agustus malam. Jadi malam 17-an akan dilakukan kirap di sini dan sebelum esok paginya akan dilakukan upacara kenegaraan di lapangan seremoni yang ada di depan Istana Garuda. Istana Garuda, Istana Presiden dan kemudian di depannya ada lapangan seremoni dan di depannya ada plasa seremoni. Nah, saya sekarang sekali lagi berada di perempatan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Dan ini yang trafik lalu lintasnya cukup intensif di sini sampai malam hari ini. Dan suasana memang atmosfernya kalau malam menikmati atau melihat dari dekat suasana malam di Ibu Kota Nusantara atau Kota Nusantara ini tidak seperti di tengah hutan di wilayah sepaku penajam pasir utara. Jadi kita seolah-olah ada di kota besar yang sedang membangun begitu. Tetapi aslinya kita ada di tengah-tengah hutan Kalimantan dan akses menuju ke lokasi ini juga tidak terlampau mudah. Karena memang masih cukup terbatas akses jalan menuju ke dalam sini. Selama dua hari kira-kira ini tidak terjadi hujan sehingga jalanan menjadi sangat berdebu. Dan ini bisa disaksikan di beberapa video yang saya rekam sepanjang Rabu 14 Agustus 2024. Dan ini tiga hari menjelang upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Jadi ini suasana malam masih cukup ramai lalu-lalang kendaraan proyek. Dan sebagian pekerja masih pekerja yang sip malam barangkali. Kemudian yang sip siang sampai malam ini sudah bergerak ke masing-masing. Jadi pergerakan para pekerja ini terlihat di malam hari ini. Dan ini adalah laporan pertama saya. Malam di Kota Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Tribunan dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di perempatan desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Dan waktu menunjukkan pukul 07.50 atau mendekati pukul 08.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan suasana seperti bisa disaksikan di belakang saya dan di video-video yang bisa kami dokumentasikan pada pagi hari ini adalah kesibukan keberangkatan para pekerja proyek Ibu Kota Nusantara. Ada ribuan pekerja yang tinggal kos atau mengontrak rumah atau di mes-mes pekerja base camp yang dibangun di luar kawasan IKN. Dan mereka malam pulang pagi berangkat menuju ke berbagai lokasi proyek Ibu Kota Nusantara yang ada di kawasan IKN. Dan desa Bumi Harapan ini dari kawasan inti pemerintahan jaraknya berkisar antara 5 km sampai 10 km tergantung posisinya kita mau kemana. Tapi jarak terdekat menuju ke proyek IKN lebih kurang 5 km dari sini. Dan di kawasan ini di desa Bumi Harapan ini ada ribuan kos-kosan, rumah yang dikontrakkan, gas house, ada hotel dan sebagainya. Dan penuh sesak oleh para pekerja ataupun para kontraktor dan tim-tim ahli atau teknisi yang didatangkan ke kawasan IKN. Dan kesibukan seperti ini berlangsung setiap hari selama sudah dari satu tahun terakhir ini. Dan umumnya dimulai sekira pukul 6, setengah 7 sampai pukul 8 hingga 9 itu puncak kesibukannya ketika para pekerja dari berbagai daerah kota di Indonesia ini berangkat menuju ke lokasi proyek masing-masing. Nah desa Bumi Harapan ini termasuk desa yang sangat beruntung dan bersejarah karena kawasan inti pusat pemerintahan ini pada dulunya adalah masuk kawasan atau wilayah desa Bumi Harapan di Kejamatan Sepakung Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi istana Garuda, istana Presiden dan kawasan-kawasan lain di sekitarnya dulunya adalah masuk desa Bumi Harapan dan beberapa desa di sekitarnya. Tetapi sekarang sudah diubah menjadi kawasan inti pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dan tribunat suaca pada pagi hari ini sangat cerah, ada awan tetapi matahari bersinar sangat cerah dan seperti mungkin bisa Anda saksikan di video-video atau di belakang saya ini, debu berterbangan dan ini luar biasa debunya. Kenapa? Karena kering, tidak ada hujan, tidak ada apa, sehingga jalanan berdebu dan kendaraan-kendaraan serba putih karena debu menempel di bodi kendaraan ini. Nah seperti di belakang tadi barusan lewat juga ada truk membawa pekerja yang akan menunjukkan lokasi proyek dan mereka umumnya dilengkapi dengan peralatan standar untuk keselamatan kerja menggunakan rompi, helm proyek, dan kemudian ada tanda pengenal untuk siang maupun malam hari. Sehingga ada garansi terkait dengan keberadaan mereka di jalan, misalnya di pinggir jalan atau di lokasi proyek dan lain sebagainya. Nah, tribuners, kehadiran proyek IKN ini memang langsung membawa dampak yang signifikan kepada masyarakat di sekitar ini. Terutama rekaman saya dari hasil bincang-bincang dengan warga setempat, kehadiran proyek IKN ini betul-betul mengubah 360 derajat bermacam-macam aspeknya. Nah, seperti dari sisi bisnis mereka berubah mindset-nya, ada yang tadinya mencari kayu di hutan sekarang kemudian terkonsentrasi untuk mengelola guesthouse, kos-kosan, kontrakan, dan lain sebagainya. Buka warung, makan, warung kelontong, dan lain sebagainya. Dan ini adalah imbas atau efek positif dari kehadiran ribuan pekerja yang kemudian memilih untuk tinggal di luar kawasan IKN. Nah, ada begitu banyak dampak positif yang diterima oleh warga sekitar IKN ini dan mereka mengakui bahwa kadang-kadang ada warga yang memilih untuk tinggal seadanya di bilik-bilik yang dibikin kemudian dan rumahnya disewakan atau dikontrakkan karena akan mendapatkan penghasilan rutin barangkali dalam hitungan bulan, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun. Karena proyek ini proyek jangka panjang yang kemungkinan akan berlangsung bertahun-tahun ke depan. Nah, selama satu tahun terakhir ini, dampak itulah yang kemudian dirasakan meskipun uniknya ini. Tidak banyak warga di sekitar IKN ini yang pernah melihat secara langsung bangunan-bangunan yang didirikan di dalam kawasan. Nah, ini ya. Jadi, ini sisi uniknya yang lain. Masyarakat di sini malah belum pernah melihat secara langsung menggunakan mata kepala sendiri. Seperti apa istana Garuda, seperti apa istana Garuda. Mereka hanya melihat di media sosial, di media umum, di televisi, dan lain sebagainya. Jadi, ini sisi lain yang menarik dan mungkin tidak terbayangkan orang. Mungkin kita yang di luar membayangkan bahwa warga di sekitar IKN ini begitu mudah untuk melihat dari dekat seperti apa sih komplek IKN, bangunan istana seperti apa. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang belum pernah melihat dari dekat. Karena memang kawasan ini relatif tertutup untuk warga umum kecuali pekerja, kemudian para pejabat yang datang, kemudian dari media juga diberi keleluasaan untuk keluar masuk kawasan. Tapi untuk warga masyarakat umum masih belum diperbolehkan untuk masuk bebas ke kawasan IKN. Nah, tribuner. Jadi, beginilah suasana di Desa Bumi Harapan. Ini termasuk desa yang cukup dekat dengan kawasan inti pemerintahan atau pusat pemerintahan. Dan aktivitas dinamika di sini juga luar biasa. Perdagangan, itu tadi bisnis tempat tinggal. Dan satu lagi yang juga sangat menarik adalah bisnis air bersih. Jadi, seiring dengan kehadiran proyek, kehadiran pekerja, dan lain sebagainya, kebutuhan air bersih atau ketersediaan air bersih menjadi melonjak tajam dan ini menimbulkan peluang-peluang bisnis buat masyarakat lokal untuk menyediakan air bersih. Karena tidak setiap tempat ini bisa ditemukan air yang memadai atau air bersih. Baik untuk konsumsi, makan, masak, minum, mandi, cuci, dan lain sebagainya. Ini memang relatif agak susah di sini airnya. Dan termasuk di kawasan IKN pun juga demikian. Ada banyak kesulitan karena pasokan airnya belum tersedia dari fasilitas kebersihan atau fasilitas air minum yang disiapkan oleh pemerintah. Sedang dalam proses penyelesaian akhir. Dan kita bisa lihat sekarang rombongan tim keamanan baru masuk ke IKN untuk persiapan pengamanan dari Satuan Brimob. Ada dikirim Satuan Brimob dari Mako Brimob di Depok ya. Mereka kemudian mengambil base atau tempat untuk tinggal sementara di luar kawasan. Sebagian besar ada di luar kawasan karena di dalam kawasan inti pemerintahan ini tidak tersedia sarana prasenari yang cukup untuk mereka tinggal sehari-hari. Inilah suasana dan laporan pagi ini 15 Agustus 2024. Dua hari menjelang pelaksanaan umpacara kenegaraan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberi gambaran kepada Anda semua tentang bagaimana sih situasi di sekitar kawasan Ibu Bota, Nusantara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.